Harga bumbu dapur tidak stabil di bulan Desember ini. Kenaikan harga terjadi khusus untuk cabai rawit. Saat ini harga jual bumbu dapur yang paling diburu ini di angka Rp120.000 hingga Rp140.000 per kilonya, sementara tomat dan bawang merah belum ada kenaikan. Menurut penjual kenaikan harga cabai rawit bukan karena memasuki hari-hari Natal, tetapi stok dari petani yang kurang. Penjual mengaku salah satu penyebab akibat cuaca, dampaknya petani gagal panen, menyebabkan penjual sulit mendapatkan stok. Penjual juga memastikan jelang hari raya Natal dan tahun baru, harga bumbu dapur tidak akan stabil karena akan banyak permintaan. Ya, mungkin kurang stok. Untuk stok bumbu dapur di Kabupaten Kepolon Sitaro masih bergantung ke daerah lain. Karena itu harga jual akan sangat mahal karena biaya tambahan lain seperti angkutan kapal yang mempengaruhi stabilitas harga. Hingga saat ini upaya penanaman sejumlah tanaman khususnya bumbu dapur dari pemerintah belum memenuhi kebutuhan pasar.